Intro Di tengah popularitasnya yang kian menanjak Berkat kesuksesan drama terbarunya Love Between 40 and Doville Dylan Wang dikabarkan sedang dipertimbangkan Untuk membintangi drama bersama Diraba Ia akan didabuk menjadi pemeran utama Namun sejauh ini belum ada informasi resmi Apakah keduanya akan mengambil atau menolak drama ini Karena jika rencana ini benar Tentunya hal ini akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan Bagi Dylan Wang yang sudah sejak lama mengaku Sebagai fanboy dari bintang cantik itu Dylan Wang bahkan tidak malu mengungkapkan kekagumannya Tersebut kepada media Dan berharap akan punya kesempatan berkolaborasi Dengan Diraba Dilmurat Belakangan nama Dylan Wang Kerap menjadi bahan perbincangan usai drama China Love Between 40 and Doville Yang ia bintangi bersama Yun Sujin Meraih popularitas tinggi Baik di platform China maupun internasional Berdasarkan data yang disediakan oleh platform China Seperti Village Mauyan Datawin Yunhe Data Weibo Top TV Series Aiman hingga Kudu Data Love Between 40 and Doville Berada di peringkat teratas bersama web drama lain Seperti Immortal Samsara Dan Love Like the Galaxy Dalam Love Between 40 and Doville Dylan Wang berperan sebagai Dongfang Xingqian Kemampuan aktingnya pun dinilai telah meningkat pesat dibanding sebelumnya Dylan Wang dianggap memerankan Dongfang Xingqian dengan sangat baik 10 hari usai Love Between 40 and Doville ditayangkan Pengikut akun waibunya bertambah lebih dari 959 ribu Selain itu Ia hanya mampu menjual 137 eksemplar majalah bulan lalu Namun ketika putretnya menghiasi sambul majalah L-Man New Use bulan ini Dylan Wang berhasil menjual 30 ribu eksemplar dalam waktu 10 menit Dalam 20 menit Majalah yang terjual mencapai 40 ribu eksemplar Kemudian Majalah ini sold out usai terjual sebanyak lebih dari 60 ribu eksemplar Dalam waktu 1 jam Drama Love Between 40 and Doville telah memasuki episode terakhir Dan drama ini sukses memecahkan rekor dengan penayangan 100 juta per hari Mengalahkan drama-drama lain seperti Immortal Samsara dan Love Like the Galaxy Seiring dengan kesuksesan ini pula Kini Dylan Wang banyak mendapatkan tawaran bermain drama dan bayaran aktor tampan ini naik pesat Sementara itu aktor tampan yang merupakan lawan main diri Abade Murad dalam drama You Are My Glory Yakni Yang Yang baru saja menghadiri untuk fantasy watchword journey live streaming Seperti diketahui aktor tampan ini memang tengah sibuk menghadiri sejumlah event Produk di mana ia menjadi brand ambasadornya Seperti sebelumnya namanya sempat trending karena hadir dalam event Bugari bersama Jauh Lucy dan Leo Bullet Tidak hanya hadir dalam live streaming saja Yang Yang juga melakukan serangkaian pemotretan untuk event ini Kegiatan Yang Yang ini seringkali sama dengan apa yang dilakukan oleh Dira Badun Murad Sehingga banyak shipper yang sering mengkaitkan karena sering terlihat menemukan momen yang sama Dan menganggap hal itu sebagai kode dari Yang D Selama ini ada banyak drama China yang diadaptasi dari novel Namun terkadang kru drama dianggap tidak tepat dalam melakukan casting atau pemilihan pemeran Hal itu dapat menyebabkan ketidakpuasan novelis dan penggemar novel aslinya Meski begitu ada juga drama yang sangat teliti dalam memilih pemeran Beberapa diantaranya bahkan mendapatkan pujian langsung dari penulis novelnya Leo Wule dan Jauh Lucy Love Like the Galaxy Drama ini diadaptasi dari novel Jing Han Chan Lan Jing Seng Jin Jai Karya Guan Jing Jeluan Interprestasi Wule terhadap karakter Li Bu Yi tidak hanya menarik perhatian penonton Namun juga buat novelis dan penggemar novelnya merasa senang Dalam sebuah wawancara Guan Jing Jeluan mengaku terkejut ketika produser Love Like the Galaxy memberitahunya bahwa pemeran utama pria adalah Leo Wule Leo Wule adalah aktor yang luar biasa dan terkenal Namun label adik laki-laki melekat kuat padanya Carter Li Bu Yi bukan hanya sekedar laki-laki melainkan seorang pria Akan tetapi ketika Guan Jing Jeluan menyaksikan penampilan Wule dalam drama Love Like the Galaxy Ia terkejut karena Wule terlihat sangat dewasa Menurutnya aktor China tersebut benar-benar sesuai dengan Li Bu Yi yang ada di dalam novel Tidak hanya Leo Wule, Xiao Lusi juga membuat Guan Jing Jeluan kagum Dirinya mengaku tidak sengaja menemukan poster Xiao Lusi dari drama Love Better Than Immortility Ia telah membaca novel asli dari drama tersebut sejak lama Protagonis wanita dalam drama ini sering membuat orang tertawa dan menangis Karenanya Guan Jing Jeluan sangat penasaran mengenai bagaimana Xiao Lusi akan berakting untuk peran Cheng Shao Shang Ternyata Xiao Lusi tidak mengecewakannya sama sekali Karakter Cheng Shao Shang seolah memang dibuat khusus untuknya Cheng Yi dalam drama Love and Redemption Cheng Yi yang meraih popularitas Usai memberankan karakter Yu Shi Feng dalam drama Love and Redemption Ternyata juga pernah dipuji oleh penulis novel The Glass Maiden yang ceritanya diangkat dari dalam drama tersebut Novelis dengan nama Pena Shin Jilan ini secara terbuka memuji Cheng Yi melalui akun Weibo Dirinya menyebut bahwa Cheng Yi mampu menunjukkan kualitas Yu Shi Feng yang pemalu dan dingin Namun lembut dan sabar dengan tepat Yang Yang dalam drama You Are My Glory Yang Yang merupakan aktor yang didapuk sebagai pemeran Jutu dalam drama You Are My Glory Drama ini diadaptasi dari novel Karangan Guman dengan judul yang sama Yang 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 sebelumnya juga pernah menjadi pemeran utama pria dalam drama China lain yang diadaptasi dari novel Guman yakni Love and Redemption Sebenarnya You Are My Glory kurang dikenal dibandingkan novel lain yang ditulis oleh Guman Namun banyak yang menganggap bahwa Guman menulis peran Yutu untuk Yang Yang Guman sendiri juga sangat mengapresiasi cara Yang Yang meninterprestasikan karakter Yutu Yutu mungkin hanya bisa diperankan olehnya Lu Yun Chi As Of Love Berbicara tentang pemeran utama pria kedua yang meninggalkan kesan mendalam Tidak lengkap rasanya jika belum Menyebut Lu Yun Chi yang berperan sebagai Dewa Malam Merunju dalam As Of Love Drama tersebut diangkat dari novel Happy Sweetness As Of Love Road yang ditulis oleh Dian Jian Peran Lu Yun Chi sebagai Dewa Malam Merunju ternyata mendapat pengakuan langsung dari penulis novel aslinya yakni Dian Jian Dian Jian menulis essay singkat di Weibo untuk mengungkapkan kekagumannya pada Liu Yun Chi karena ia mampu menafsirkan peran Dewa Malam Merunju yang berhati gelap lembut dan paranoid Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!